Sari kata oleh SDI Media Kedatangan Ikatan Alumni ITB Jakarta yang menyampaikan aspirasi hasil kajian mereka terhadap reklamasi. Dan mereka menyampaikan gagasannya secara lengkap yang tadi dipresentasikan juga, terutama juga terkait dengan penataan kawasan pantai di Jakarta. Aspirasi yang disampaikan, berisikan poin-poin mengapa reklamasi merupakan masalah dan tidak dilanjutkan. Detilnya nanti teman-teman dari ITB yang menyampaikan, kami sampaikan terima kasih. Ini akan menjadi bahan bagi kami dalam lusun kebijakan. Dan mereka juga menyampaikan bahwa ini bukan satu universitas, sudah ada jaringan 13 universitas. Pak Pak Masamirin, beliau ketua konsorsium. Ketua presidium. Dan insya Allah kita akan adakan workshop di depan, segera akan lebih berbeda untuk membahas masukan dari mereka. Ada lima aspek utama yang dibahas. Dari awal memang kita gagas untuk secepatnya lah dihentikan reklamasi ini. Jadi ada sekitar 13 atau 14 pulau lagi yang sebenarnya sedang pengajuan izin. Kita meminta kepada pihak gubernur tidak menerbikan izin lagi kepada pulau-pulau tersebut. Yang kedua, dihentikan selama-lamanya. Yang kedua, kepada pulau C dan D itu harus ada kajian mendalam. Terutama menyangkut mitigasi. Apakah memang itu bisa dipakai untuk katakanlah publik. Tentunya harus dikaji lagi lebih mendalam. Jangan sampai kita menimbulkan bencana di masa depan. Yang pulau G, menurut hemat kami dari kajian kami, itu memang harus dibongkar. Kalau kami bilang, karena banyak sekali masalah di pulau G itu. Kita harapkan juga, kami dengar juga pulau G belum terbangun seluruhnya. Di situ ada pipa gas, di situ ada pipa intik, PLTU. Kemudian juga nelayan juga harus berputar untuk menangkap ikan sehingga lebih jauh. Jadi prinsipnya kami ini dari alumni TV ini menolak itu karena ada tiga hal. Satu, proses perizinannya yang tidak transparan. Terutama menyangkut amdal yang tidak melibatkan partisipasi publik ataupun stakeholder. Yang kedua, karena menimbulkan dampak lingkungan sosial dan ekonomi yang luas dan masif. Yang ketiga, karena menimbulkan biaya untuk mengatasi dampak tersebut yang harus ditanggung oleh pemerintah. Akhirnya nanti pemerintah mengambil uang dari rakyat juga. Kita sebagai rakyat pembayar pajak tentunya tidak ingin semua dampak yang ditimbulkan oleh pengembang itu ditanggung oleh rakyat. Terima kasih.